Tadi saya itu berada di Kepulauan Asabi, dikelilingi. Terus saya mata perih, sesak nafas, terus berusaha cari jalan keluar, naik ke pintu 12. Terus depan saya itu ada orang pingsan, digotong sama orang-orang. Tapi di belakang itu desak-desakan, terus kaki kayak gini, kepalanya di bawah, terus saya nafas, terus saya cuma diam aja, terus taruh di sana, terus kalau kamu dulu. Pada tanggal 1 Oktober tahun 2022, saat pertandingan antara Arema melawan Pesebaya Surabaya, sampai menit terakhir pentandingan berjalan dengan hikmat, tapi setelah usai pertandingan suasana semakin tak terkendali. Dari kejadian itu sekitar 200-an orang hilang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Semoga tidak ada kejadian yang terakhir ini lagi. Oke? Semangat. Karena salah. Sudah biasa tak pertandingan. Oke? Salah satu jiwa. Salah satu bangsa. Salah. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Masih di bulan dan tahun yang sama tanggal 30 Oktober jembatan yang berumur 100 tahun yang baru saja selesai dibangun, rubuh di India. Dalam kejadian ini sebanyak 149 orang hilang. Pihak terkait masih menyelidiki penyebab rubuhnya jembatan yang baru saja selesai masa renovasi. Terima kasih. 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 Dan sebelum insiden jembatan India Rubuh pada tanggal 30 Oktober insiden mengerikan juga terjadi di Seoul Korea Selatan. Tepatnya satu hari sebelum jembatan di India Rubu, yaitu pada 29 Oktober 2022, saat perayakan Halloween di Itaulun, Korea Selatan. Dalam insiden ini banyak 184 orang menghilang. Terima kasih.